Pemirsa Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Balai di Kelat Kagaman Palembang menggelar rapat koordinasi wilayah dengan agenda bahasan membangun kreativitas warga. Melalui pengembangan teknologi pelatihan di lingkungan kemenang sekaligus memperkenalkan sistem pelatihan berbasis MOOC yang secara bertahap akan menggantikan pelatihan berbasis klasikal. Balai di Kelat Kagaman Palembang menggelar rapat koordinasi wilayah dengan bahasan pengembangan teknologi pelatihan di lingkungan kemenang. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan serta menumbuhkan kreativitas warga. Tujuan akhirnya yakni menyerap lebih banyak alumni pelatihan dari berbagai latar belakang. Syafuddin Kepala BDK Palembang mengatakan Balitbang akan menggalakkan pelatihan berbasis MOOC secara bertahap akan menggantikan pelatihan berbasis klasikal. Metode ini menyesuaikan dengan kemajuan teknologi yang berkembang saat ini. Jadi e-learning television termasuk cara menjawab bagaimana tidak ada lagi pembelajaran tatap muka tapi jarak jauh. Yang kedua kita sudah punya platform MOOC, Massive Open Online Course. Itu juga konsep dengan jarak jauh. Hampir belasan itu platform yang kita miliki di situ, semua pelatihan termasuk IKN. Dilakukan kapanpun, Anda boleh sambil ngajar, Anda boleh sambil di kantor, Anda dipanapun. Balitbang di Kelat Kemenang sendiri merupakan suatu program pengembangan sumber daya manusia sekaligus sebagai dapur dari seluruh kebijakan-kebijakan Kemenang. Dari Palembang, Erwin Setiawan, INews, melaporkan.